Intro Putus asa akan menghampiri kita saat kita menempuh perjalanan yang panjang atau mendapatkan kegagalan dari perjalanan-perjalanan yang kita tempuh Bagaimana agar kita tidak putus asa my friend? Nah mari, kita ibaratkan perjalanan panjang seperti lari maraton Kamu pernah bermaraton? Yang kita rasakan saat kita berlari dalam jarak yang jauh ialah pasti ingin segera berhenti, ingin minum, lalu beristirahat Lalu mengapa tidak berhenti? Jika kamu berlari atas inisiatif sendiri, kemungkinan kamu berhenti akan lebih besar ketimbang seorang atlet yang sedang berlomba Mengapa? Karena imbalan yang akan didapat lebih menarik dan lebih jelas Kalau dia tidak sampai, bukan hanya tidak akan mendapatkan juara, tapi juga malu Nah, jadi agar kamu tidak putus asa, maka kamu harus memiliki tujuan yang sangat menggairahkan kamu dan jelas Mungkin saja saat kita berlari, kita tidak ingin untuk berhenti Tapi akhirnya berhenti juga karena sangat kelelahan Itu pasti, dengan kata lain, energi kita sudah terkuras habis Seorang atlet, dia tidak akan mudah kelelahan Karena dia memiliki energi yang cukup Energi yang tentu saja didapat dari latihan yang cukup dan makanan yang dikonsumsinya Begitu juga, jika kita tidak ingin cepat putus asa, maka kita harus memiliki energi yang juga cukup Baik energi yang dalam arti sebenarnya, maupun energi yang dalam arti motivasi Kalau kamu sering mengatakan gagal lagi, gagal lagi, dan gagal lagi Hal seperti ini pun akan memungkinkan kita putus asa Karena kamu telah mencoba, kamu telah bersabar, dan kamu telah berusaha Namun kegagalan dan kegagalan yang menemui kamu Keadaan seperti ini bisa diibaratkan seperti seorang yang sedang mencari suatu tempat Tapi tidak mengetahui harus lewat mana Jika jalan yang Anda ketahui sedikit, maka kamu akan cepat berhenti Karena tidak ada jalan lagi yang bisa kamu tempuh Tetapi jika kamu mengetahui banyak jalan, maka kamu mencoba jalan yang lain Sampai menemukan jalan yang benar Semakin banyak jalan yang kamu ketahui, dan energi kamu masih cukup Maka kemungkinan untuk bergerak terus masih sangat memungkinkan Jalan yang dimaksud disini adalah ide, my friend Saat kamu gagal dengan satu ide, maka kamu bisa mencoba dengan ide yang lain Ide tersebut bisa kamu mendapatkan dari ide sendiri maupun ide dari orang lain Agar bisa menghasilkan ide sendiri, maka diperlukan kreativitas Sementara untuk mengetahui ide dari orang lain, maka yang harus diperlukan adalah menuntut ilmu Semoga saja kamu tidak akan pernah putus asa Terus mencoba dan terus mencoba Mencobalah, karena di dalam mencoba ada celah keberhasilan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!